5 orang pelaku Swapilkades ini terpaksa di Ringkus Satreskrim Polres Kediri Kota Rabu Siang. Para pelaku ditangkap petugas telah membagikan sejumlah uang kepada para pemilih. Kelima tersangka ditangkap petugas di dua tempat yang berbeda, yakni di Desa Semen dan Kaliboto. Dalam aksinya, pelaku berusaha menyua para pemilih dengan memberikan kupon yang dapat ditukarkan dengan uang 100 ribu rupiah. Di depan petugas, pelaku mengaku menggunakan uang sendiri dan bukan dari pemberian salah satu calon kepala desa. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita uang tunai 200 ribu rupiah dan 205 lembar amplop yang siap dibagikan. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Satreskrim, bahwasannya tersangka mengakui ini adalah uang milik daripada tersangka. Memang ada hubungan keluarga antara tersangka dengan calon kepala desa, namun demikian ini dari tersangka menyampaikan sehingga saat ini adalah uang adalah milik dia atas usaha TKI. Jadi yang bersambutan menukarkan uang hasil kerjanya, kemudian dia membagikan pada para pemilih. Kini Satreskrim Polres Kediri Kota tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kasus Wapil Kades tersebut. Sementara itu, kelima tersangka tidak dilakukan penahanan, namun diwajibkan lapor setiap satu bulan sekali. Tim Deputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur